Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang sangat sederhana. Ini mungkin bermanfaat bagi kalian semua ya. Hasilnya sedap, rasanya mantap, cara masaknya pun juga tidak ribet. Hasilnya begitu meyakinkan cocok buat menu keluarga tercinta kalian semua. Nah, kalian kepingin tahu ya apaan-apa dan bagaimana cara masaknya Mbak Putri? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya. Sambil menonton video Mbak Putri, pastikan dulu tekan tombol yang ada di bawah video ini. Jadi, subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mbak Putri. Nah, kalian sudah siap, teman-teman? Yuk kita ke dapur memasak bersama Mbak Putri lagi. Nah, teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk memasak sate goreng bumbu selai kacang. Nah, di sini Mbak Putri memakai selai kacang, teman-teman, jadi tidak kacang yang baru kita goreng itu ya. Nah, seperti ini yang biasanya kita buat makan roti atau dan sebagainya sekarang Mbak Putri pakai untuk membuat sate gorengnya. Nah, ini benar-benar enak, sedap, mantap. Nah, di sini ada banyak, yaitu saya sebutkan satu persatu, lombok besar, ya satu ya. Terus ini ada daging sapi, frozen teman-teman, ini kotak-kotak ya, jadi bukan fresh yang baru sembelih, tapi ini frozen. Tapi nanti hasilnya benar-benar amat sangat enak. Nah, ini nanti mau dipotong dan dibumbui dulu sama Mbak Putri. Terus memakai selai kacang ini. Yuk kita proses saja, teman-teman, biar kalian tahu hasilnya. Untuk selanjutnya, teman-teman ya, untuk daging sapinya tadi, kepunyaan Mbak Putri kan kotak-kotak seperti ini, teman-teman, karena ini adalah daging sapi frozen ya. Kalau kalian besok, ada daging korban lain lagi ceritanya untuk mengiris ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana Mbak Putri untuk mengiris daging-daging kotak seperti ini. Nah, sekarang lihat ya, Mbak Putri mau potong seperti ini. Nah, dari sini, lihat ini ada serat, teman-teman ya. Ini potong pada arah seratnya ini ya. Nah, di sini kita potong, jangan sampai putus. Kita balik pisaunya. Nah, dagingnya kita tarik, kita lanjutkan lagi, diputer-puter-puter sampai begini ya, teman-teman. Nah, akhirnya jadinya panjang seperti ini, teman-teman ya. Jadi, yang dulunya kotak, sekarang menjadi panjang. Nah, habis itu, sama Mbak Putri digaris-garis seperti ini ya, biar nanti bumbunya meresap ya, teman-teman. Karena Mbak Putri nanti masaknya tidak disuntuk ya, seperti ini. Terus kita potong jadi dua. Nah, jadi seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama, sampai bahannya habis, terus kita bumbui ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini dagingnya sudah selesai dipotong ya, sama Mbak Putri. Untuk langkah selanjutnya, sekarang kita bumbui dulu ya. Taruh, ini setengah sendok teh gula pasir. Sedikit garam, karena nanti masih ada bumbu ya, teman-teman ya. Terus tambah lagi penyedap rasa. Ini satu sendok teh penyedap rasa. Dan sedikit merica bubuk. Nah, seperti ini. Aduk hingga rata. Kalau sudah rata, teman-teman ya, nanti ditaruh dengan sedikit minyak goreng. Nah, sudah seperti ini. Dan anggap rata, taruh sedikit minyak goreng. Nah, seperti ini ya. Aduk juga rata. Dan masukkan di dalam kulkas selama 15 menit ya, teman-teman. Baru nanti kita masak untuk berikutnya. Sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri, teman-teman. Di sini sudah saya siapkan. Pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu. Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera kita ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya sebutkan satu persatu dari sini. Penyedap rasa. Kalau kalian tidak suka, bisa di skip. Ketumbar, merica, serai, daun jeruk, daun salam, jahe, kemiri, rambang merah, bawang putih, lombok besar. Dan di sini Mbak Putri tidak memakai kacang yang digoreng seperti kalian. Tetapi Mbak Putri di sini memakai selai kacang ya, teman-teman ya. Nah, terus ada kecap asin, eh sorry, kecap manis dari pangal, lada bubuk yang untuk nanti untuk membumbui dagingnya dulu ya. Garam, gula, dan minyak goreng secukupnya. Untuk selanjutnya, keempat bahan, eh sorry, bahan-bahan ini nanti, kemiri, rambang merah, bawang putih, lombok, merica bubuk, dan ketumbarnya akan di blender sama Mbak Putri ya. Dihaluskan ya, teman-teman. Yuk kita menghaluskan bumbunya dulu. Untuk selanjutnya, teman-teman ya, sekarang siapkan alat apa saja yang kalian punya. Di sini Mbak Putri memakai teflon, taruh minyak ini kira-kira satu sendok makan pun tidak penuh ya, teman-teman ya. Karena minyaknya cuma sedikit, kita ratakan seperti ini ya. Nah, ratakan. Sesudah itu, masukkan, apa namanya, daging yang sudah kita potong. Kita masukkan di sini, teman-teman ya. Kita goreng, jangan sampai terlalu matang. Nah, kita goreng di sini. Jadi Mbak Putri di sini membuat, apa? Daging sati dimasak tumbuh sati, tetapi tidak dibakar. Hanya digoreng seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, masukkan di sini. Nah, sampai dia berwarna teguk latang, teman-teman ya. Dipergirakan dalamnya matang ya. Aduk-atuk, ini merata, tunggu dia matang. Nah, teman-teman, ini daging satinya sudah matang ya. Tapi jangan terlalu matang, teman-teman ya. Nanti kita punya nyawa ya. Jadi, ini matang begitu. Rasa khas dagingnya nanti tidak hilang ya, kalau hanya matang seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, angkat dan diriskan untuk digunakan nanti ya. Nah, teman-teman, ini dagingnya sudah saya angkat ya. Dan teflonnya sudah saya cuci bersih. Oke, sekarang selanjutnya ya. Taruh minyak, kira-kira ini satu sendok makan saja ya, teman-teman ya. Apinya kecil dulu. Masukkan bumbu yang sudah kita blender. Seperti ini kita masukkan. Terus tomis hingga berbau harum. Sampai benar-benar berbau harum, baru kita lanjutkan yang lain ya, teman-teman ya. Nah, sekarang besarkan apinya. Seperti ini. Tomis hingga dia berbau harum. Kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, sambil menunggu dia berbau harum, masukkan jahe, daun salam, serai, dan daun jeruknya. Kita tomis bersama-sama. Wow, harum banget, teman-teman ya. Sesudah itu, masukkan juga. Menyedap rasa. Wah, harum banget, teman-teman ya. Masukkan satu sendok teh gula pasir. Aduk hingga rata. Untuk garam dan kacang selenya nanti dulu ya, teman-teman. Tunggu dia benar-benar berbau harum dulu. Nah, ini sudah harum banget, teman-teman ya. Untuk selanjutnya, taruh air panas. Ini bakut ini memakai air panas, teman-teman, untuk mempercepat, mendidih ya. Ini sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan satu sendok besar selai kacangnya. Nah, seperti ini. Praktiskan, teman-teman. Dan rasanya pun amat sangat enak. Aduk hingga dia rata. Nah, sambil menunggu dia rata, masukkan juga kecap manisnya, teman-teman ya. Sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Dan tambahkan sedikit garam. Nanti kita bisa icip. Kalau sudah seperti ini, teman-teman ya. Didihkan dengan api sedang sampai airnya menyusut ya. Kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, ini airnya sudah menyusut ya. Baunya benar-benar harum sekali. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, masukkan daging yang sudah kita goreng tadi. Wah, tambah sedap, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Wow, tunggu dia agak menyusut juga airnya. Baru kita sajikan ya, teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Wah, ini benar-benar sedap, mantap, cocok buat menu keluarga. Bercinta semua. Nah, yuk kita sajikan dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah hasil dari Mbah Putri memasak sate, daging sapi, bumbu, kacang selai atau selai kacang ya. Nah, ini benar-benar enak, sedap, mantap, cocok buat menu keluarga yang lagi ngumpul makan bersama. Nah, ini dia. Kalian tertarik nggak? Harum kan? Mantap kan? Nah, teman-teman, ini benar-benar sajian yang paling enak di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua. Nah, bumbunya amat sangat sedap seperti ini ya. Nah, teman-teman, sampai disinilah resep dan video Mbah Putri. Semoga resep dan video Mbah Putri ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah cekatan resep di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua. Terima kasih, teman-teman, atas dukungan kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbah Putri, Mbah Putri ucapkan selamat bergabung dan selamat berkenalan. Semoga kalian suka dengan video-video dari Mbah Putri. Sampai berjumpa di video Mbah Putri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.